Nah jadi ini beberapa jenis jack konektor yang digunakan secara umum di dalam mengirimkan sinyal audio gitu ya antar perangkat Nah terkadang perangkat yang satu punya colokan seperti ini sementara perangkat satunya lagi punya colokan ono gitu jadi beda Nah disinilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan adapter Karena ini kita nanti hanya menggunakan dua kabel sementara disini adalah tiga jalur maka nomor satu ini juga kita koneksikan ke nomor tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semuanya jumpa kembali dengan saya Haji Permana Di sajian channel yang menghadirkan informasi tips trik dan informasi dasar tentang audio kali ini sebagaimana biasa Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja masih setia di channel ini hingga saat ini Channel ini kami hadirkan untuk Anda terutama teman-teman semuanya pendatang baru atau juga teman-teman yang ingin belajar tentang dunia audio dari dasar sekali Teman-teman pemula yang tertarik dengan audio atau Anda yang ingin mengetahui seluk beluk audio Anda tepat berada di channel yang sesuai Sebagai mana biasa jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu untuk channelnya Supaya nanti Anda tidak ketinggalan informasi terbaru yang kami hadirkan apabila kami membuat konten terbaru Kali ini teman-teman saya akan coba mengakomodasi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita yang sebenarnya ini sudah lama sekali ditanyakan Namun karena penyiapan materi ini cukup lama maka baru sekarang bisa saya hadirkan Terima kasih dulu untuk teman-teman yang mungkin merasa menanyakannya saya lupa siapa-siapa yang menanyakannya tetapi saya tahu banyak sekali yang menanyakan tentang ini gitu ya Walaupun sebagian besar sudah terakomodir pada beberapa konten sebelumnya namun tidak secara rinci Dan kali ini saya akan hadirkan apa itu yakni cara pembuatan jack converter AFI ke TRS dari TRS ke Canon dari Canon ke jack mic dan sebagainya Nah saya berharap materi kali ini menjawab itu semua ya mudah-mudahan ini tidak ada yang ketinggalan Teman-teman di dalam dunia audio memang kita tidak pernah lepas tuh dari yang namanya konektor Konektor itu berfungsi untuk menghubungkan sebuah perangkat dengan perangkat lainnya Nah terkadang perangkat yang satu punya colokan seperti ini Sementara perangkat satunya lagi punya colokan ono gitu ya jadi beda Kalau sebuah perangkat itu memiliki colokan yang sama punya out yang sejenis dengan input yang ada di perangkat satunya Itu no way tidak menjadi masalah Perkembangan masing-masing gitu sehingga produsen-produsen itu menyediakan berbagai port atau berbagai jack yang juga semakin berkembang Sehingga kadang-kadang jack yang satu ini outnya inputnya ini gitu Nah disinilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan adapter ya Sebagian-sebagian adapter ini sudah dibuat di pasaran gitu ya Untuk secara simple kita gunakan gitu Jack 35 ke AV gitu ini sudah cukup banyak sebenarnya diciptakan ya yang simple Baik yang sifatnya direct satu adapter kecil gitu Ataupun yang sifatnya undirect ya ini menggunakan kabel Nah namun sebagian diantaranya justru tidak ada di pasaran gitu Nah disinilah kita perlu membuat sendiri Memkreasi sendiri jack-jack adapter ini Kali ini kami akan coba hadirkan beberapa jack adapter Yang sekiranya teman-teman selama ini banyak tanyakan ya Bagaimana cara menyoldernya Bagaimana jalur perkabelannya Oke teman-teman sebelumnya kita kenali dulu tuh Berbagai jenis jack connector Yang selama ini umum dipakai gitu ya Di dalam dunia audio Oke yang pertama kita kena ada jack yang namanya RCA Atau orang bisa juga mengatakan ini sebagai jack AV Kemudian yang berikutnya adalah jack cannon Atau bisa dikatakan juga jack XLR Nah berikutnya ada jack TS Mini 35 Dan jack TS nya sendiri yang agak besar 6,5 inch Dan yang terakhir itu ada jack TRS namanya Berupa jack TS stereo Nah jadi ini beberapa jenis jack connector Yang digunakan secara umum di dalam mengirimkan sinyal audio Antar perangkat gitu Kita akan buka satu persatu Cara membuat jack berupa adapter ini Yang pertama antar sesama dulu ya Oke yang pertama Dari RCA Mel ke sesama RCA Mel Nah atau yang tadi dikenal sebagai jack AV Nah seperti ini Tentu teman-teman kalau seperti ini sudah tahu semua ya Cara membuatnya adalah dengan cara mengkonekkan bagian plus Yang ada di ujung daripada jack tersebut Serta bagian ringnya sebagai minusnya gitu ya Nah ini biasanya digunakan jack seperti ini Untuk instrumennya unbalanced Atau pengkoneksian juga antar perangkat secara unbalanced Ini jack AV RCA Mel Ke RCA Mel Mel itu laki ya Sesama laki Ini juga ada pasangannya ya RCA Female Ada pasangannya Tapi kalau untuk jenis jack Dia laki Kalau pasangannya itu biasanya berupa soket Lanjut Yang kedua teman-teman Itu dari Canon male Ke Canon female Nah Seperti ini Mungkin teman-teman Sering menemukan jack seperti ini ya Ini adalah Melnya Jack Canon lakinya Dan ini adalah Canon female Atau jack bininya Bagaimana cara Pencolderannya Jadi kalau Jack Canon atau XLR ini Dia punya 3 pin Satu Dua Tiga Begitu juga dengan Female nya Satu Dua Tiga Maka kalau kita ingin mengkoneksikan ini cukup mudah Sangat mudah sebenarnya Yang ini dengan Mengkoneksikan Sesuai Dengan Jalurnya masing-masing Jadi Satu Ke satu Dua Kedua Tiga Ketiga Nah namun yang teman-teman perlu ingat Bahwa Disini Satu ini Berfungsi sebagai Minus Sementara Dua Dan tiga itu Sebagai pengirimsinya Nah teman-teman Jangan lupa Bahwa Satu ini Sebagai minusnya Senantiasa kita konekkan juga Ke groundnya Ke bagian Badan daripada Jacknya ini Ini disediakan terminal Untuk menghubungkannya Ke bagian Ground ini Jadi kita Solder juga nih Dari satu Ke Badannya Ini jangan lupa nih Jadi nomor satu ini Harus digabung dengan Groundnya Di dalam Nah kalau kita melakukan penyoderan Seperti ini Maka Ini disebut sebagai Koneksi balance Dan penggunaannya Biasanya Adalah Contoh ya Untuk Mikrofon balance Dan juga Koneksi Antar Perangkat Yang balance Baik Lanjut yang berikutnya Kemudian teman-teman Yang ketiga Adapter yang bisa kita bikin Itu misalnya Dari TS Mel Ke TS Mel Ini juga Semua sudah tahu Kenapa dinamakan TS Tip itu adalah Plus Bagian plus Yang ada disini Sementara Sleeve nya Ini adalah badannya Berupa ground Minusnya Jadi tentu Kita konekkan saja Bagian minus Dengan minusnya Sleeve Dengan sleeve Kemudian juga Tip dengan tip Tip adalah Plus Sementara sleeve Ini adalah Bagian minusnya Dan Merupakan jenis Koneksi Unbalance Atau orang menyebut juga Sebagai Koneksi yang Mono Ini Biasanya Digunakan Untuk Kita Mengkoneksikan Instrumen Yang Unbalance Juga ya Atau Koneksi Antar perangkat Yang Unbalance Berikutnya Yang keempat Dari TRS Mel Ke TRS Mel Jadi Kalau Jack TS Dia punya Dua jalur Tapi Kalau TRS Itu punya Tiga Jalur Jadi Seperti ini Jadi Kalau Jack TRS Atau Yang mungkin Kita lebih kenal lagi Sebagai Jack Mic Stereo Atau Jack Headphone Stereo Seperti Yang Besar Ini Ukurannya 5,6 Inch 6 Ya 6,5 Inch Nah Jadi Kalau TS Hanya Terdiri Atas Tip Dan Sleeve Maka Kalau TRS Ini Dia Punya Ring Sehingga Disebut Tip Ring Sleeve Sehingga Disingkat TRS Nah TRS Mel Dan TRS Mel Seperti Ini Jadi Kalau Demikian Kita Mudah Saja Koneksikan Saja Sesuai Dengan Jalur Jalurnya Sleeve Ini Berfungsi Sebagai Minus Sementara Ring Dan Tip Ini Berfungsi Sebagai Plus Nah Ini Dari TRS Mel Ke TRS Mel Yang Sifatnya Ini Merupakan Koneksi Balanced Atau Disebut Juga Sebagai Koneksi Stereo Kalau Digunakan Untuk Koneksi Yang Stereo Maka Merah Jalur Merah Dan Jalur Hijau Ini Tip Dan Ring Ini Berfungsi Sebagai Kiri Dan Kanan Jalur Sinyal Kiri Dan Kanan Apabila Digunakan Untuk Koneksi Balance Maka Merah Ini Berfungsi Sebagai Hot Signal Dan Hijau Ini Jalur Hijau Ini Berfungsi Sebagai Cold Signal Itu Tadi Beberapa Koneksi Menggunakan Jack Yang Sesama Nah Ini Susahnya Nanti Yang Berbeda Antara TS V Antara Canon Ke Jack Mic Misalnya Yang Kelima Yang Kali Ini Merupakan Jack Yang Berbeda Dari TRS Mel Ke TS Mel Atau Jack Seperti Ini Dari Yang Stereo Ke Mono Bagaimana Cara Mengkoneksikannya Di Sebelah Sini Dia Punya TRS Di Sebelah Sini Dia Cuman Punya TS Kita Koneksikan Saja Sleeve Sesama Sleeve Kemudian Tip Yang Ada Di TS Yang Ada Di Mono Ini Kita Koneksikan Ke Tip Yang Ada Di Stereo Sini Ringnya Bagaimana Ringnya Juga Kita Koneksikan Digabung Ke Tips Jadi Jalur Hijau Digabung Dengan Channel Merah Jadi Ini Adalah Penggunaan Dari Yang Stereo Ke Mono Seandainya kita Menggunakan Kabel Stereo Nah Namun Teman-teman Cara Seperti ini Menurut saya Mubazir Kita Tidak perlu Sebenarnya Menggunakan Kabel Stereo Stereo Tidak 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 Cukup Membuat Ringnya Konek Kesini Nah Kita Monokan Di Dalam Jack TRS Saja Sehingga Kita Hanya Menggunakan Kabel 2 Saja Kabel Mono Saja Sudah Cukup Koneksi Seperti Ini Teman-teman Adalah koneksi yang bisa dikatakan stereo ke mono jadi membuat sebuah sumber suara stereo menuju ke mono atau kalau dibalik bisa juga dari mono ke stereo penggunaan ini biasanya antara lain kita misalnya ingin menggunakan output daripada font itu untuk menuju ke sebuah perangkat lain yang berupa line in tunggal maka kita menggunakan koneksi seperti ini yang ke enam kali ini dari RCA dari 2 RCA ke TSML ini mungkin jarang juga ada di pasaran biasanya bikin sendiri jadi ada 2 RCA ke 1 TSML ini juga sebenarnya tidak begitu beda minus kita gabungkan saja dari PS nya masing-masing ke bagian ring minus yang ada di RCA sementara tip nya juga kita berikan ke bagian plus nya di ujung jack RCA ini dia dari line stereo ke mono yang ke 7 dari TRS mini ke 2 RCA seperti ini mungkin teman-teman lebih mengenanya ini sebagai jack font jack untuk font kecil dijadikan menjadi 2 RCA ini jack stereo ini 2 buah RCA teman-teman perlu tahu bahwa TRS mini ini sifatnya juga sama dengan TRS besar yang 6,5 inch cuman ukurannya saja yang beda ini 3,5 yang TRS itu 6,5 tapi susunan daripada pin yang ada di dalam itu sama tip ring dan sleeve nah kita gunakan saja minusnya kita gabung masing-masing ke bahagian sleeve sementara tip ke sebelah jack afi merah gunakan kabel merah dan ring ke sebelah yang berwarna biru jadi seperti ini koneksinya dari TRS mini ke 2 buah RCA yang ini sering juga disebut sebagai jack stereo 2,1 teman-teman bilang jack 2,1 jadi seperti ini cara menghubungkannya dan ini biasanya digunakan juga untuk dari font misalnya dari font perangkat sebuah perangkat gadget apa ya menuju ke line in stereo kita lanjut yang keberikutnya 8 nah ini yang agak susah nih kalau sudah mulai melibatkan Canon dari Canon female ke RCA male ada jack seperti ini pernah lihat jarang mungkin ya nah caranya ini adalah misalnya dari Canon female ke RCA male female male disini cuman ada 2 pin minus dan plusnya disini ada 3 pin 1 2 3 yang bingung caranya teman-teman yang pertama minusnya kita sudah tahu tadi bahwa 1 ini pin 1 di Canon itu berfungsi sebagai minus nah itu ingat saja itu teman-teman ya jadi kalau Canon minusnya ada di 1 jangan lupa pin 1 ini hendaknya selalu kita gabung dengan groundnya karena ini kita nanti hanya menggunakan 2 kabel sementara disini adalah 3 jalur maka nomor 1 ini juga kita koneksikan ke nomor 3 2 yang tertinggal ini nanti adalah sebagai koneksi plusnya poin yang terpenting disini adalah minusnya jadi teman-teman ingat minus pada bagian jack Canon menggunakan kabel mono itu harus digabungkan antara ground 1 dan 3 entah jack apapun yang ada disini kalau dia menggunakan kabel mono Canonnya harus seperti ini karena jenisnya adalah unbalanced atau mono maka dia bisa digunakan untuk penggunaan instrument unbalanced atau koneksi unbalanced antar perangkat unbalanced kita lanjut yang ke sembilan nah ini sama saja sih dari Canon female ke TS male saya katakan tadi bahwa apapun yang ada di sebelah sini maka di Canonnya perangkaian seperti tadi 1 adalah sebagai minus maka kita koneksikan saja ke TS minusnya ke bahagian sleevenya dan plusnya itu dari bagian tipnya ke 2 jadi sekali lagi ingat 2 adalah plusnya 1 itu adalah minusnya karena kita masih menggunakan kabel mono maka seperti yang tadi jangan lupa 1 ini harus digabungkan juga dikoneksikan juga ke ground dan ke pin nomor 3 pin nomor 3 serta groundnya contoh penggunaannya bisa pada penggunaan mikrofon unbalance atau koneksi output balance ke input unbalance ini biasanya kita gunakan untuk mic karena mikrofon itu pada umumnya menggunakan jack Canon 3 pin male di belakangnya di belakang di belakang ini 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 Canon karena ini Canon sementara di mixer kita kita hanya menggunakan jack mic tidak ada Canonnya maka jack seperti inilah yang kita pakai adapter jack seperti inilah yang kita gunakan ingat poin terpenting ada disini di Canonnya lanjut ke 10 yang ke 10 dari TRS male ke Canon female oke diagramnya seperti ini nah ini female ada disini ini TRS ada disini bagaimana cara mengkoneksikannya sebagaimana biasa satu minusnya kita koneksikan ke sleeve kemudian jangan lupa juga bahwa satunya kita koneksikan ke ground untuk Canon bagian plus seperti tadi nomor 2 ini ke bagian tip ingat ini ke bagian tip 2 ini ke tip tip bagian yang di bawah sini yang di tengah oke untuk ke ujung sini koneksinya sementara 3 hijau ini ke bagian ring yang ada di posisi tengah yang ada terjepit di sini di ring tip merah ring hijau 2 ke tip 3 ke ring jadi 2 dan 3 ini jangan sampai tertukar karena kondisi koneksi TRS male ke Canon female ini ini merupakan koneksi balance yang tidak bisa tertukar untuk pasenya di sini nanti akan berpengaruh terhadap perangkat yang kita gunakan karena ini biasanya digunakan untuk mikrofon balance atau koneksi balance karena kita tahu bahwa koneksi balance itu bisa menggunakan jack Canon bisa juga menggunakan jack TRS berlanjut ke nomor 11 sekarang dari TRS male ke RCA male seperti ini nah di sini ada jack stereo TRS menuju ke 2 buah RCA jadi 2 RCA male bagaimana pengkoneksiannya koneksinya seperti ini mudah saja minus seperti tadi bagian sebelah kiri yang berwarna merah tip ke salah satu RCA dan ring juga ke bagian plus RCA lainnya jadi koneksinya seperti ini koneksi seperti ini adalah koneksi stereo AV 2 in 1 jadi 2 1 penggunaannya ke line in stereo bisa kita gunakan seperti ini atau juga untuk koneksi yang unbalanced dari sebuah perangkat yang balance oke itu tadi beberapa koneksi yang bisa kita buat sendiri jack adapter baik untuk menghubungkan perangkat atau memang dibutuhkan oleh peralatan lain bagaimana cara menghubungkannya supaya jangan salah salah jauh nah sebenarnya ada 2 lagi yang belum kita sampaikan ini nomor 12 dan 13 dan 2 ini juga membutuhkan pemahaman yang lebih karena memang 2 jack adapter ini adalah jack yang berfungsi khusus buat perangkat khusus pula dan ini mesti kita buat sendiri kalau kita ingin menggunakannya tanpa jack adapter yang kita buat ini maka kita tidak akan bisa memfungsikan salah satu fitur yang ada pada mixer dan dia juga perlu kehati-hatian di dalam membuatnya sehingga nanti kita akan sampaikan pada edisi khusus tentang 2 ini nanti pada materi setelah ini oke terima kasih dulu teman-teman yang sudah bergabung disini apabila informasi yang kami sampaikan ini anda rasa bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe dan like bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini terima kasih atas segala perhatian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat saya jeber mana sampai jumpa pada konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audio selamat menikmati